Pemirsa RSUD Aja Singkil bantah memberikan obat expired atau kadaluarsa kepada pasien di rumah sakit. Bihar RSUD menyebut obat tidak mungkin tertukar lantaran gudang obat baru dan obat kadaluarsa berbeda. Lokasi obat kadaluarsa berada di gudang limbah B3, sementara obat baru berada di ruang instalasi farmasi. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, RSUD Aja Singkil membantah tuduhan bahwa rumah sakit itu memberikan obat expired atau kadaluarsa kepada pasien. RSUD Aja Singkil menegaskan bahwa obat-obatan kadaluarsa atau expired disimpan secara aman di gudang limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sementara obat-obatan baru disimpan di ruang farmasi yang jaraknya jauh dari gudang B3. RSUD Aja Singkil memastikan tidak mungkin obat kadaluarsa diberikan kepada pasien dan mustahil obat kadaluarsa tertukar dengan obat baru. Apalagi 6 bulan sebelum kadaluarsa pihak RSUD sudah melakukan pemisahan dengan obat yang expired lebih lama. Pemisahan obat yang 6 bulan sebelum expired itu dilakukan untuk efisiensi anggaran. Karena obat yang mendekati expired itu akan ditukar dengan obat yang baru melalui vendor meski hanya beberapa jenis obat saja yang berhasil ditukar. KTUR SUD Aja Singkil, Mursal menegaskan tidak mungkin obat expired diberikan kepada pasien dan tertukar dengan obat baru. Lantaran lokasi gudang obat baru dan expired itu sudah berbeda. Karena obat yang expired itu sudah diletakkan di penyimpanan limbah B3. Sementara obat yang belum expired yang digunakan akan disimpan di gudang farmasi. Dari gudang farmasi distribusikan ke apotek rawatan dan apotek satelit farmasi GIGD. Untuk rekomendasi DRH itu terkait obat yang expired disimpan di gedung limbah B3. Mursal juga menjelaskan bahwa pemusnahan obat kader luasa dan bahan medis habis pakai atau BMHP di RSU Daja Singkil dilakukan terakhir kali pada 2020 lalu. Yang memusnahkan obat dan BMHP pemilihan tahun 2011 hingga 2019. Sementara obat kader luasa dan BMHP tahun 2020 hingga 2023 belum memusnahkan. Lantaran harus melengkapi sejumlah prosedur terlebih dahulu. Penjelasan itu dilakukan lantaran sebelumnya timbul kecurigaan dari salah satu lembaga swadaya masyarakat terkait adanya dugaan pemberian obat expired kepada pasien di RSUD Aja Singkil. Melaporkan